Halo semuanya balik lagi di channel Hakaizon dan baiklah di video kali ini gua bakalan Buat sebuah video tutorial tentang gimana caranya login di verifikasi Bilibili yaitu adalah ID dan nama penggunanya ya Jadi pakai nama asli dan nomor KTP asli tapi yang Cina gitu Jadi dari kemarin gua udah buat beberapa video dan ada di channel gua kalian bisa cek tentang verifikasi Bilibili Terus sekarang gua pengen buat lagi untuk di update-an yang terbarunya katanya sudah diperketat gitu loh apa namanya Sistem keamanannya jadi gua pengen cobain lagi kita langsung aja lah ke itunya aja ya ke websitenya Dan oke sekarang gua udah berada di websitenya dan ini aslinya terjemahannya adalah bahasa Cina Tapi gua ganti ke Indonesia ya disini tertera beberapa ID seperti nomor KTP itu Terus informasi umurnya berapa jenis kelamin dan namanya Oke gua ganti dulu ke Tiongkok lagi dan inilah bahasa-bahasa aslinya ya yaitu Cina ini namanya juga Kita copy dulu salin nama terus nomor KTPnya kali ya Kita mau ngambil yang umur 26 ini ya Gak tau jenis kelaminnya apa tadi udah lupa Dan sekarang kita balik lagi ke aplikasi Bilibili nya loginnya ya oke Dan oke lanjut sekarang kita waktunya memasukkan nama dan ID nya ya jadi disini kita masukin nama dulu ya kan kita udah masukin nama ini untuk verifikasi yang pertama ya Terus kita masukin nama ini untuk nomor ID nya oke Jadi kita punya tiga kali kesempatan ya kalau kesempatan yang pertama gagal kita harus nyoba lagi kesempatan yang kedua sampai habis semuanya Jadi ini tiga kali kesempatan buat satu hari ya Jadi kalau gagal hari ini mungkin masih bisa ada besok lagi login lagi Oke kita langsung aja ke tombol yang luar biru ini Sudah berhasil kan Mungkin bilang ngelag pula Belum bisa nih Sisa dua kali kesempatan ya Sisa dua kali kesempatan ya cuy Jadi kalau gitu kita langsung aja cari lagi yang lainnya Dan mungkin sekarang gua udah di website nya pembuat nomor KTP Acak Jadi gua udah ini generate yaitu 5 5 nomor Dan gua pengen ngopi salah satunya mungkin Yang nomornya lengkap aja kali ya Ini aja ya Habis itu Gue cari dulu nama Oke gua sekarang mau copy dulu nama Salah satunya Salah satunya adalah namanya Masal lagi sih Oke sekarang kita balik lagi ke Kita kasih bilik-biliknya Oke sekarang gua udah masuk lagi dan kita coba aja langsung pasti kesini Ini namanya Namanya Abis itu Kita balik ke biliknya Nah abis itu kita masukin lagi Yang ini ya Udah dari tadi Belum disediga dan masih tersisa satu kesempatan lagi Dan kita langsung cari lagi di tempat yang lain Dan oke sekarang gua pengen generate lagi ya Coba gua cari lagi disini Nah ini ID-ID nya yang di bawah Coba ya Kita ganti aja Sekarang gua salin dulunya Namanya Ini dulu ID dulu Ini memang halang aja nih Nanti dulu coba Ini cukup mengganggu ya Kenapa ini Oke mending kita ulang aja Kemana aja lah Kota-kota yang kita ada di mana Sembarang aja Jenis kelamin Bikinnya berhubungan disitu Disitu ini Ini udah ada Dapet ya Beberapa ya Beberapa yang bisa gua salin Tapi gua lebih suka Nyalinnya itu Dengan cara di Di apa namanya Yang paling enak tuh di Di translate ya Tapi sebelum itu Karena gak bisa nanti buat Kita kembaliin lagi ke Tiongloa Terus yang ininya Kita translate sebentar Nah kita klik dulu Biar bahasa cinanya itu masuk Tapi kayaknya itu yang salah Gak apa-apa Kita coba yang agak begini mudah lagi Mungkin yang enak Setelah ada Huruf yang salah disitu tadi Kalau mau cara copy yang termudahnya Biar gak kena Harus subscribe atau apa gitu Berlangganan Kalian harus Pake cara kayak gini ya Terus Sini kita klik dulu Sampai Salin Atau potong gitu Lalu kita X Baru Untuk copy yang ini juga ya Hampir sama lah caranya Tapi Lebih enaknya sih Kalau di Ini Di Samsung Note 8 ini Dia biasanya Gua gunain Yang namanya Screenshot dulu Habis itu baru Di Capture Di Capture Itu Dengan cara Ya Kita Kotain gitu Kayak di Crop gitu Udah di Crop Nanti Baru Di Apakan Baru Di 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 Extract Jadi Text Karena ini Note Jadi gampang lah ya Udah ngerti deh Jadi oke Gua udah dapet ya Itu Udah dapet Ini ID Sama Nomornya Dan oke Gua udah salin ya Walaupun agak susah nyalinnya Sekarang gua udah nyalin Sekarang kita balik lagi ke Aplikasi Bili-bili nya Oke sekarang gua tinggal Masukin lagi Tapi ini mungkin Kesempatan yang terakhir ya Karena ini udah yang ketiga Jadi gua langsung aja Masukin Nama Terus Kebawah lagi Nah Ini Baru-baru Ini dihapus Terus Kita masukin lagi ID yang baru Nah Mudah-mudahan Di kesempatan yang terakhir ini Bisa ya Small base aja Dan ini apanya Artinya Mau paham juga Jadi gua tahan sebat dulu Apa ini Nama Asli anda adalah Sukses Akurda Jalan Jalan Serawajan Oke Oke Di kesempatan yang terakhir ini Sepertinya Berhasil ya Mari kita lihat Ini apa ini Oke Kayaknya berhasil nih Cui Cui Coba kita lihat Iya Ternyata berhasil Nah Ini dia Ini dia Ini dia Cara gua yang terbaru Akhirnya berhasil Juga gua dapet Ya Logi Aplikasi Bili-bili Oke Setau gua Aturan Bili-bili Jadi sekarang sudah diperketat ya Untuk loginnya Jadi gua nih login Di tanggal berapa Gue login sekarang Tanggal 1 ya Tanggal 1 Oktober Hari jenis tanggal 1 Oktober 2021 ya Jadi Oke Ini cara yang terbaru Gua bisa masuk ya Gua dapet lagi Terus sementara Di yang secara-cara sebelumnya Itu warga Cuman Penis sekarang Sudah kurang ya Jadi Nanti Di Di description Gua kasih tau semuanya Apa yang Gua punya Yang udah gua Masukin gitu kan Yang bikin gua berhasil tadi Ya ini Websitenya yang ini Kalau yang gagal Nanti Kalau kalian mau ngecek juga Bapak Aku kasih semua link-linknya Ada di description ya Jadi ini Cara terbaru Untuk login Di aplikasi Bili-bili ya Jadi Katanya Aturannya udah Ketat Tapi ya Ini masih work Caranya Gua nyari di website Yang Sangat susah juga Gua cari Sampai berhari-hari Gua sempat bikin video Tapi Video yang Kemarin-kemarin Udah 2 kali Atau 3 kali Gua bikin video Isinya Kegagalan semua Dan gua gak jadi upload Oke lah Mungkin segitu aja dulu Untuk video Verifikasi Login Bili-bili di game Kayaknya Oke Pokoknya itulah Ya Intinya Trick ini Gua dapat sendiri Dan ini berhasil ya Oke Mungkin segitu aja dulu Jika kalian suka videonya Tolong di like Dan Jika kalian Punya pertanyaan Apapun Silahkan Tanyakan di kolom komentar Dan Jika kalian kurang ngerti Kalian bisa Tanya apapun lah ya Ya Pokoknya gitu lah ya Gak usah banyak basa-basi lagi Kita langsung aja Akhirin videonya Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Untuk lebih lengkapnya Kalian bisa tanyain Dan Yaudah Gua gak tau sih Jadinya Bingung banget Pokoknya intinya Komen aja Apa yang pengen kalian tanyakan Jangan lupa juga subscribe ya Itu Bakalan Bikin gue semangat Dan update terus Tentang verifikasi login Di bilian terbaru Nanti Oke Dadah Tentang verifikasi Terima kasih telah menonton